Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan mencoba modul T12 yang sudah saya bikin di PCB lubang ini ya Ini modul T12 Terus ada beberapa teman yang tanya bisakah dipakai di shoulder C20 ya Ini saya pakai C20 Ini mata solder C20 ujung runcing bengkok ya Untuk mata soldernya saya pakai merek OSS Steam Seperti ini ya Ini nanti saya coba pakai modul T12 di PCB lubang ini ya Tanpa modifikasi komponennya Jadi untuk komponennya ini Sesuai atau sama dengan skema Modul T12 Karena ini rangkaian yang saya bikin di video sebelumnya Oke karena ini pakai modul T12 dan ujung mata soldernya ini pakai C20 Dan untuk hambatannya C20 itu sangat kecil ya Coba kita ukur Sampai jumpa di video selanjutnya Ini terbaca 4 ohm ya Untuk hambatan soldernya 4 ohm dan Untuk kabelnya sendiri 1,8 ohm ya Kabel probe nya ini Jadi kemungkinan itu sekitar 3 ohm Untuk Nilai hambatan Dan heater pada mata solder C20 Dan untuk power supply nya Saya pakai Power supply 9V ya 9V 5A Langsung saja kita Uji Coba ya Kita pasang untuk power supply nya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Dan kemudian kita Kasih volumeter ya Bagian power supply nya Dan kemudian kita Lanjut kita Lanjut kita Trim pot nya ini ya Jadi untuk Bain kaki IC nomor 2 Kita Jepit Menggunakan Pol meter Kita Ukur Ini caranya kita Mentukkan Di sini ya Kita buka full Terus kita Nyalakan Power supply nya Terus kita nyalakan Oke Oke Power supply terbaca 9,6V Dan Ini Potential full Ini kita buka Ini Terbaca 4,5V Jadi kita Seting di Segini Soalnya Kalau pakai T12 Kita setingnya Sekitar 10 milivolt ya kalau di C210 kita atur bukaan paling besar itu di 4,5 milivolt dan kita sentuh ini LED menyala ini menandakan sudah bekerja ya untuk rangkainya kemudian kita tutup untuk potensiunya kita masukkan solder pada konektornya ya maka LED akan menyala ini berkedip ya sekarang kita ukur bagian outputnya output ke heaternya ini ini bagian outputnya untuk nilai tegangannya berubah-ubah ya ini berarti untuk rangkainya itu bekerja pada solder C210 kita tes menggunakan timah ini untuk kiri ini sudah bisa melelehkan ya untuk kiri sudah bisa melelehkan kita coba pakai PCB perhatikan ya di sini ini waktu kita seledarkan gini itu tegangan akan naik ya kalau kita diamkan tegangan akan turun jadi untuk panasnya itu stabil ya ini mentok kiri panas tapi belum bisa buat lelekan timah yang ada di PCB ya bisa leleh tapi lama kemudian kita coba buka ini tegangan outputnya dan kita coba buat nyolder PCB ini sudah bisa melelehkan timah yang di PCB ya ini kalau cuma sekedar untuk melelehkan timah saja sangat mudah ya soalnya timah baru dan jika kita kita matikan dulu ya kita putar gini maksimal gini kurang panas itu bisa kita atur pada trim pot ini ya bagian trim pot ini kita putar-putar tapi untuk mata soldernya C210 ini jangan sampai overhead ya jangan terlalu ekstrim karena rawan putus kemarin soalnya itu untuk ini matasolder yang satunya ini yang dulu ini tuh overhead overhead untuk kepalanya itu sampai lepas dan akhirnya untuk elemennya putus dan saya beli lagi yang itu ini ini kurban tes rangkaian ya dan ya untuk pertama pemakaian untuk mata soldernya C210 itu kita panaskan sekitar di bawah 200 derajat dulu ya biar lemnya nggak langsung kebakar untuk lem bagian sininya jadi nggak kalau terlalu panas sampai membara itu bisa kebakar lemnya terus lepas ini kasusnya kemarin gitu ini jadi kita panasin dulu berlelahan oke sekian dulu video kali ini untuk teman-teman yang kemarin tanya bisa dipakai di C210 atau tidak jawabannya bisa sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih